Kalau bukan karena apa-apa yang nyuruh, aku malas banget deh, manterin perlengkapan bayi ini ke tempat Sava. Amin. Halo? Eh, Nah Adit. Iya nih. Oh, Tante sih sebenarnya ada urusan. Tapi kalau Nah Adit mau ketemu, Tante mau kok ketemu Nah Adit? Iya, iya. Iya, Tante pasti datang ke sana ya. Ayo. Ada gunanya juga aku keluar. Aku kan jadi bisa ngobrol-ngobrol sama Nah Adit. Mama Lili, aku pamit ya, mau ke Royal. Mau ngapain kamu ke sana? Kalau cuma ngegerecokin bagus aja nggak usah lah. Kenapa sih? Sekali-sekali aku nggak boleh pergi makan siang sama bagus. Kan aku perginya pas bagus istirahat. Nih aku juga bawain makanan siang buat surya. Emang si Anggi kemana? Tidur, makanya dia titipin ke aku. Si Anggi itu emang keterlaluan. Orang semua kerja, dia tidur. Makanya nyonya besar aja. Weh selama, mungkin dia kecapean karena mikirin anaknya nggak bener itu. Yowes, aku jalan dulu ya. Nah. Eh, lu tau nggak? Gua tuh nggak habis pikir ya, kenapa Rayhan sama Ronnie tuh dipecat. Padahal, mereka kan pegawai yang rajin. Iya, kasian juga mereka. Cuma karena bantu Marvel, mereka jadi kena getahnya. Padahal, masalah Marvel kan masalah pribadi. Tapi kok dibawa-bawa ke kantor sih? Selama gua kerja di sini, gua nggak pernah denger pasurnya mencet orang. Tapi semenjak ada Pak Bagus, semuanya jadi berubah. Gua yakin, pasti Pak Bagus ada di belakang semua ini. Karena setiap masalah di sini terjadi pada Pak Bagus masuk di Royal ini. Berani-beraninya mereka ngomongin gua ya. Permisi, Om. Maaf kalau ganggu. Ada yang mau saya bicarakan. Oh, silahkan Gus. Sedangkan duduk. Apa yang mau kamu bicarakan? Bicarakan aja. Saya mau Om memecat saya seperti Om memecat Ronnie dan Rayhan. Kenapa kamu tiba-tiba minta dipecat? Kamu kan nggak salah apa-apa. Sebenarnya, sudah saya pikirkan semalam. Dan sudah saya putuskan kalau saya nggak mau bikin Om Suriyah jadi bingung karena ucapan Marvel. Saya minta kamu nggak usah ngebahas masalah ini lagi. Saya percaya 100% sama kamu dibanding sama Marvel. Kamu harus tahu, orang sukses pasti banyak yang sirik. Termasuk Marvel juga sirik sama kamu. Kamu masih muda dan berprestasi. Om terlalu berlebihan menilai saya. Bagus. Saya mau kamu tenang dalam bekerja. Tapi Om, sekarang ini udah beredar banyak gosip yang mengira saya sengaja menghasut Om Suriyah untuk memecat Ronnie dan Rayhan. Alah, kamu nggak usah dengerin mereka semua itu. Selama ada orang sukses, pasti akan selalu ada orang yang sirik. Aku benar-benar nggak nyaman satu ruangan sama siapa. Perutnya yang besar itu bikin aku nggak bisa kerja. Aku jadi ingat terus sama awak. Apa siapa sengaja ya? Biar aku mau perhatiin dia. Aku harus minta ruangan baru ke Bu ini. Dika mau kemana sih? Kayaknya dibete banget deh. Selamat siang, Bu. Ada apa? Maaf, Bu. Kalau boleh, saya mau minta ruangan pribadi. Emangnya kenapa? Sama ruangan kamu yang sekarang? Jujur, Bu. Saya nggak nyaman kerja satu ruangan sama siapa. Oh, itu. Maksud kamu dengan nggak nyaman tuh apa? Apa karena dia mantan pacar kamu yang sekarang kebetulan lagi hamil anak kamu? Gitu? Udah deh, Dika. Mendingan kamu terima aja satu ruangan sama siapa. Siapa itu kan pegawai di sini. Sekretaris kamu lagi. Masa dia harus saya pecat hanya karena kamu nggak suka sama dia? Ingat ya. Kamu tunjukin dulu prestasi kamu di sini baru kamu boleh minta ini itu. Sial banget sih, Bu. Giliran dapat kerja. Atasannya kayak gini. Tapi aku harus bertahan. Aku nggak mau terus terpuru karena nggak ada satu perusahaan pun yang menerima aku. Permisi, Bu. Ini data yang ibu minta tadi. Makasih. Dika. Aku minta sama kamu untuk biasa aja. Nggak usah ngerasa terganggu cuma karena satu ruangan sama aku. Kita profesional dan kerja normal aja kayak biasa. Nggak usah mikir macem-macem. Enak banget siapa ngomong kayak gitu. Dia nggak sadar apa? Kalau setiap aku ngeliat dia, aku jadi kepikiran aura terus. Permisi, Bu. Aduh. Kayaknya gagal lagi nih. Gimana ya? Kita meetingin ya? Kayaknya kita harus terus ngembangin produk ini. Kayaknya gue yakin banget. Produk ini bakal sukses di pasaran nanti. Kalau lo seyakin itu, kita cari cara. Gimanapun juga. Apapun yang terjadi, kita harus selesaikan itu. Jalan buntu pun kita buat jadi longgar. Yaudah, kita coba lagi. Ayo. Kita kerja. Halo. Halo, Bos. Semuanya udah beres, Bos. Aku udah berhasil gagalin pemula mereka. Dan kelihatannya sekarang mereka lagi meetingin, Bos. Yaudah. Kalau gitu, kamu terus awasin mereka, ya. Kalau ada perkembangan, kasih tau saya. Oke, beres, Bos. Ternyata gampang, ya, cari orang buat mata-matain si Marvel. Mana anak buah? Ya, lagi. Ternyata enak juga, ya, punya pohon duit. Karena duit adalah segalanya. Marvel, lu lihat aja. Apa yang bakal terjadi? Lu bakalan hancur di tangan gua, Vel. Bagus. Mama, ngapain sih ke sini? Mama sengaja ke sini. Kamu lupa. Mama tuh tadi pura-pura nganterin makanan ke Om Surya supaya Mama dapat izin dari rumah kamu untuk ke sini. Terus Mama diem-diem datang ke sini. Ya, terus Mama mau ngomong apa sama aku? Aduh, bagus. Mama tuh udah mulai khawatir dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini. Lebih baik kamu cepat-cepat jalanin rencana kita. Ya, emang bener sih, Ma. Aku harus buru-buru ngerebut Royal. Apalagi si Marvel sekarang ini udah jadi ancaman buat aku. Nah, Adit. Tante seneng banget lo bisa ketemu lagi sama anak Adit. Saya juga, Tante. Untung aja Mama ngijinin aku Jakarta. Kalau enggak, enggak tahu leh. Harus gimana lagi, Tante. Kamu kemarin makan sama Melati dan Marvel, ya? Iya, Tante. Pasti kamu cemburu banget, ya. ngeliat Melati sama Marvel. Tante bisa ngebayangin, Adit. Ya, perasaan itu sih pasti ada, Tante. Tapi sekarang aku harus gimana lagi? Aku cuma bisa terima semuanya. Nah, Adit. Sampai sekarang, Tante tuh enggak habis fikir. Kok bisa ya Melati nekat nikah sama Marvel? Apa yang dia lihat dari anak apal-apal itu? Tante tenang aja. Mulai saat ini aku bersumpah. Kalau sampai Marvel nyakiti Melati, aku akan terbut Melati dari Marvel lagi. Jangan-jangan kau tak kena cintaku. Jangan-jangan kau iraukan... Permisi, Om. Ada apa lagi, Gus? Ini saya udah beliin dua tiket liburan buat Om dan Tante Anggi ke Jepang. Makasih, Agus. Kamu sudah perhatian sama saya dan istri saya. Ini dikat untuk kapan? Berangkatnya besok pagi, Om. Baiklah. Kalau begitu, saya telfon istri saya dulu, ya. Yaudah, kalau gitu saya permisi dulu, Om. Iya. Halo. Ini aku, sayang. Iya, Mas. Ada apa? Barusan bagus ngasih tiket liburan ke Jepang untuk kita berdua. Ke Jepang, Mas? Iya, sayang. Kamu seneng, kan? Seneng, Mas. Seneng banget. Kalau gitu, aku biar sebaris sekarang, ya. Biar besok kita langsung berangkat. Iya, sayang. Udah dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Hah? Kamu nggak gila, kan? Ibu, kok ngomongnya gitu. Saya tuh lagi seneng, Bu. Barusan, Mas Surya telfon. Dia bilang, katanya bagus, udah ngasih tiket buat kita berdua pergi ke Jepang. Bagus tuh baik banget, ya, Bu. Iya, iyalah. Beda sama anak kamu. Anak kamu tuh bisanya cuma bikin pusing, bikin susah keluarga. Halah, Oma. Paling nggak sebagus cuma mau cari muka doang sama keluarga kita? Kok kamu ngomong begitu, sih? Nggak usah ikut-ikutan Marvel. Bagus itu memang baik. Jadi nggak usah diprotes. Nggak usah dicurigain, ya. Aduh, udah deh, Oma. Aku juga males banget ngomongin dia. Nggak penting. Hmm, mendingan. Sekarang, Oma antrenyaku ke mal, yuk. Aku mau beli persiapan buat bayaku. Ayo, Oma ganti baju dulu, ya. Sayang, aku ambil foto hasil pernikahan kita, ya. Nggak bareng aja, sayang. Hah? Nggak apa-apa, aku sebentar doang kok. Lagian kan kamu juga masih banyak kerjaan, terus ada Rehan juga di sini. Yaudah, tapi kamu hati-hati ya, sayang, ya. Iya. Yaudah, aku berangkat dulu, ya. Oke, deh. Hati-hati, Mel. Da. Lo udah ngomong sama bokap lo. Ya, masalahnya si Bagus itu. Dulu bilangin, cuman ya, mereka malah nggak percaya, dan gue abis dimaki-maki. Nyokap gue juga kena, itu dia yang gue pikirin. Ya, mudah-mudahan aja, ya. Bagus, nggak berniat-jahat sama keluarga lo. Lihat aja ntar. Kamu ada apa-apa. Gue langsung... langsung turun tangan. Karena gue paling nggak tegang, lihat orang yang gue sayang. sakitin. Kamu lagi, kamu lagi. Dimana-mana kamu selalu aja bikin masalah. Kamu sengaja, ha? Kalau ngeliat muka saya, bawaannya pengen dimarahin terus, begitu? Maaf, Oma. Saya nggak sengaja. Jangan, jangan, jangan. Semuanya lengkap aja di sini. Kecuali aku. Oma, Aurel, walaupun Oma sama Aurel nggak ada foto ini, tapi saya tetap menganggap kalau kalian berdua adalah keluarga saya kok. Kamu tuh ngomong apaan sih? Siapa juga yang mau jadi bagian dari keluarga kamu? Jangan GR ya. Udah, Aurel. Nggak usah ditimpalin dia. Yuk, kita pulang. Ayo. Aurel. Aku mohon, kamu kasih foto ini ya sama Tante Anggi ya. Maaf ya. Saya sama sekali nggak ada hubungannya sama masalah ini. Jadi saya nggak mau. Aurel, aku mohon, kamu tolong kasihin aja ya. Saya udah sangat berterima kasih kalau kamu mau ngasihin foto ini sama Tante Anggi ya. Nih. Terima kasih. Kamu lagi? Ngapain kesini? Saya mau ketemu sama papanya Safa. Papanya Safa lagi keluar, jadi pulang aja. Eh, kamu tuh kok berani sih ngusir saya? Orang saya cuma mau ngasih perlengkapan bayi ini ke Safa. Safa itu nggak perlu perlengkapan bayi, yang dia perlu itu suami, ayah, untuk anak yang lagi dikandungnya. Eh, Jeng, denger ya, saya kesini bukan mau ngajak berantem. Saya cuma mau ngasih ini aja. Tapi sayangnya, Safa nggak bakal mau terima barang dari kamu. Yaudah, kalau emang nggak mau, yaudah dibuang aja. Kok repot banget sih? Asal kamu tahu ya, Safa itu bisa beli barang ini jauh lebih mahal. Hah? Kamu kira dia nggak bisa, kan cuma beli kayak gini doang? Ya ampun, sombong banget kamu jadi orang. Eh, tau nggak sih, saya tuh juga nggak mau ngasih apa-apa ke keponakan kamu. Kalau nggak disuruh sama suami saya, saya juga nggak mau ke sini, tau nggak? Nih, pegang! Beli banget orang. Tante, ini ditelipkan. Apa ini? Ya, lihat aja dulu, ntar juga tahu. ini kan foto-foto pernikahan melatih sama Marvel. ayo. Ayah. Kamu udah beres-beres? Ini mas lagi beres-beres. Tante, ini aku udah beliin vitamin buat Om Surya. Biar selama liburannya, Om Surya tetap sehat. Makasih ya, bagus perhatiannya. iya, Tante. Yaudah, permisi. Tangan juga sama Marvel. Jam segini dia pasti lagi tidur. Marvel! Marvel! Gule! Nggak ada orang, sih? Dan siapa tuh? hati sama Marvel menikah. Marvel! Marvel! I'm gone.